mendapatkan bonus 25% defense dan akan mendapatkan setak damage reduction alias pengurangan damage sebanyak 3% selamat menikmati 3 playeran aja menampung hanya untuk keampasan oke sekarang kita ada di game eternal evolution ya co dan aku baru aja kelar gacha ya aku aja baru aja kelar gacha karena ternyata udah rilis men ya hero yang aku tunggu-tunggu selama ini co ya si kretek co alias si kreten ya kreten dan aku udah gacha 180 kali dan dapet 3 co dan karena adalah videonya error ya video recordnya error jadi gak bisa aku posting dan aku langsung buil aja ya disini aku bakal langsung ngebuil dia aja gitu co sumpah sedih banget sedih 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 oke kita langsung gas aja pertama kita mau aku bakal ngerubah line up ku total ya co aku bakal ngerubah line up ku total nah yang aku rubah itu bakalan si Arta sama si Kung Fu Panda ini co karena si Langlan ini gak guna ya Liran sorry si Liran ini gak guna ya co terus aku bakal ngeluarin si Serena dari ini karena Serena ku akhirnya udah immortal ya Serena ku akhirnya udah immortal oke kita coba reset dulu ya kita coba reset kalau restore nih apa ya kalau reset nah kalau reset bisa banyak kan ya kita coba reset si ini oke kita reset si Arta's ya semuanya bakal kembali gak sih semoga beneran semuanya bakal kembali ya karena kalau enggak sumpah semoga 100% kembali kalau enggak ya sudah lah ya ya sudah lah oke ini juga kita confirm nice oke ya ya sudah kita reset nah habis itu kita coba keluarin si Serena dari Inherit co ya nah ini Serena kita remove kita mau build dia serius co ya terus tadi kita masukin si Arta sama si Liran nah ini ya Arta sama Liran kita masukin ini kenapa gak kita masukin nah masukin aja nah oke ini juga kita masukin nah gitu kek ini kita masukin oke nice dah nah sekarang kita coba build hero yang baru aja kita dapet ya jadi aku udah dapet ini ya kerete ini udah udah nyampe mana nih cok equipment dia udah nyampe mythic cok ya dia udah mythic cok dia udah mythic mythic itu yang merah ya jadi ini mau aku legendaryin cok tapi untuk legendary dia masih butuh satu kerete lagi cok butuh satu dupe lagi nanti aku bakal kalau udah punya 20 lagi kurang 20 tiket lagi nanti mungkin di video selanjutnya nanti aku mau farming dulu di event cok ya karena kalau gak salah di event ini ya ancient altar itu bakalan dapet ini deh limited recruitment card gitu jadi nanti aku bakal ngegaca apa namanya farming dari sini oke kita langsung aja kita langsung aja build si kerete dulu jelas ini langsung kita level up langsung ke 39 ya 39 dia udah mentok langsung kita advance you need at least 5 hero oh gitu oke berarti harus ada kurang lebih 5 hero ya ini kita level up sampe 59 oke nah sudah 59 ya yang lain udah level 159 oke terus mana tadi nah ini kita advance dia terus kita level up lagi cu ya kita level up sampe level 79 oke ini harus 60 jadi ini kita advance ya ke 60 si serenanya abis itu kita naikin lagi si kerete cu advance oke kita naikin dia cu oh ini harus bareng ya harus bareng berarti sama si serenanya cu naikinnya ini ke level 100 oke terus mana tadi si ini kita naikin juga ke sampe 120 kita level up lagi harus ada yang mana si serena serena kita coba level up sampe hmm ini masih bisa lah ya kalau yang 4000 masih bisa lah ya yang 4000 masih bisa lah kita naikin si kerete lagi cu naikin sampe 139 nice ini udah gak bisa ya nanti mungkin kalau kita farming dan dapet red lagi bakal kita naikin dia duluan si kerete bakalan naik duluan ya kerete bakalan up duluan sebelum si siapa nih namanya si serena nanti serena yang terakhir aja deh ya ini kita coba ih langsung dapet cu ternyata kita oke nice langsung dapet jadi aku naikin si keretanya dulu nice kerete kita maksimalin levelnya sampe 145 cu ya dia sampe 145 oke karena dia bakal jadi DPS keren ya ini salah satu DPS yang aku suka cu ya di eternal evolution cu dia hero GG animasinya GG gitu dia AOE ya dan untuk skillnya ini bakal aku bacain ya skillnya itu dia untuk ultimate nya ya dia bakal lompat dan dia bakal menghasilkan the mag setara dengan 460% dari defense nya dan demag nya itu AOE itu untuk ultimate nya untuk ini common nya ya ini common skill 2 nya itu setelah delay small delay ke secret ini bakal ngecharge enemy dan menghasilkan 350% defense sebagai demag dan dia akan mendorong musuhnya ke belakang nice banget dia bisa mendorong musuh ke belakang dan untuk skill 1 nya skill 1 nya dia bakal muter-muter pakai palunya itu menghasilkan 310% dari defense nya ke musuh yang jauh jadi dia bisa AOE jarak jauh dia juga bisa mendorong keren banget ini keren sekali dan untuk pasifnya selama pertarungan keren akan menerima stack dari 5 bonus defense setiap ada musuh di battlefield berarti setiap di pertarungan itu ada musuh itu bakal stack 5% bonusnya jadi kalau misalkan ada 5 musuh itu dia bakal mendapatkan bonus 25% defense dan akan mendapatkan stack damage reduction alias pengurangan damage sebanyak 3% setiap musuh yang ada di lapangan pertandingan dan itu bakal selesai sampai pertandingan selesai berarti itu sama aja dengan permanent cuman kalau musuhnya mati itu juga stacknya bakal hilang jadi misalkan cuman lawan 2 musuh dia cuman dapat 10% defense oke this effect stack up to 25% dari diversenya dan 15% dari damage reduction ketika mencapai maksimal keren bakal masuk ke dalam bull foam wow bull foam apa itu bull foam itu ketika keren ini ngehit 3 kali musuhnya damage nya bakal naik 1% dan ini bakalan permanen sampai battle selesai dan dia juga bakal mendapatkan oh bisa maksimal sampai 10% damage nya naiknya itu sampai 10% jadi dia mukul musuh 30 kali itu otomatis dapat permanent damage sebanyak 10% oke nice banget berarti untuk si crate ini dia yang paling penting itu adalah yang paling penting adalah oke nice udah sampai 10% yang paling penting adalah defense nya jadi sekarang kita pilihin defense untuk dia kita pilihin set defense untuk dia set apa lagi ini healing oh nice banget ini nanti untuk si sirena untuk si sirena kita punya healing oke ini defense kan ya oke defense nya naik langsung kita equip defense nya naik kalau ini kan critical damage jadi gak usah kita ceknya yang defense defense oke oke ini defense udah yang ini defense dong defense aduh gak ada defense ini apa energy ini till energy wow tapi ada ini critical damage kita pakein deh ya critical damage karena critical damage penting juga untuk dps sebenarnya dia gak tau sih ini dps atau bukan anjir sumpah oke ini kita equip udah max level ya defense nya naik sekarang defense nya berapa 874 874 ini kita masukin ini critical damage reduction ini damage reduction karena ini ada damage reduction nya kita equip oke terus ini yang udah lengkap yang udah ini damage reduction juga kita masukin dan yang terakhir ini berarti harus si siapa ini namanya overload ya harus set overload semoga ada set overload sumpah gak ada dong gak ada ya gak ada set overload cuk berarti kita harus ganti set yang lain ini mah pake set apa ya ntar kalau disini kan ada set overload kita pake yang disini set overload nya ini karena ada defense nya critical damage hp ini yang ada defense nya kita masukin yang ada defense nya kita refresh ini udah masuk dan ini harus kita cari yang defense kita cari yang defense dan defense nya yang nambahin oke ini resist sama defense oke kita tambahin deh ini karena ada resist nya kayaknya resist keren deh kayaknya resist keren gak sih ini critical damage reduction dan persen kita pakai ini aja deh kita pakai HP attack aduh ini defense persenan lagi oke kita equip yang ini karena ini defense persenan yang ini HP bentar ini ada pilihan lain gak gak ada ya gak ada pilihan lain kalau yang ini juga gak ada pilihan lain ini apa nih oh ini defense tapi ini juga defense bentar yang ini X attack ada gak yang X attack gitu yang nambahnya itu defense gak ada ya nah ini sebenernya nambahnya defense 32% lagi defense ntar defense 100 ntar ini kalau kita masukin ntar kita replace anjir defense jadi gede banget kita ganti defense aja deh tapi masalahnya disini gak ada yang defense kita cariin dari hero yang lain pun itu juga gak ada yang defense men aduh 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 oke oke ntar ini coba kita ganti ya coba kita ganti kalau misal pakai yang ini ini attack oke gak apa-apa kalau ini hp nah ini xdev ini defense ini defense ada defense gak yang lainnya ini attack ini defense 338 kalau maksimalnya ya kita pakai sumpah aku bingung nih jadinya kan gara-gara aku pengen critical nih tapi ini defense yang nah ini ini yang kita perlukan cok ini karena defense ya defense persenan oh bentar ini hp oke 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 defense 8 persentar kalau kita ganti kesini defense nya jadi 2500 kita ganti kesini defense nya 2700 wah nambahnya gede ya ini oke berarti ini kita kasih critical yang nambah defense please dong critical aduh nambahnya attack gitu masalahnya cu kenapa harus nambahnya attack gitu ini defense nya nambah 61 ini nambah nambah 61 dan nambahnya attack 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 aduh aduh bingung aku jadinya oke kita equip ini defense defense tetap jadi 2700 karena ini bakalan kita naikin semoga dia dapat defense eh salah ini salah ini salah hampir aja aku pakai critical damage yang ini x defense siri sudah siri nya kita ganti deh siri nya kita ganti nah ini kita pakai ini aja deh ya kita pakai ini kita replace set 2900 ya kalian lihat ya 2900 cu ini aku kasih attack biar dia juga karena aku gak punya full defense cu nanti bakal aku grinding lagi ya bakal aku grinding lagi oke ini kita naikin dulu sampai mentok ya kita naikin sampai mentok nice kita dapet apa nice nice banget dapet defense dapet defense ini udah mentok 16 12 12 12 ini juga kita forge sampai mentok cu oke nice udah mentok dapetnya HP lumayan HP 8% ini kita lihat maksimalnya sekarang dia mendapatkan defense nya 3759 ya untuk defense nya 3729 dan ini udah ada defense increase 2x ya cu oke nice udah ya ini sekarang skillnya kita aktifin men oke yang penting skillnya aktif dulu cu untuk ininya kita naikin satu satu dulu cu kita naikin satu satu dulu nice iron bone gigi banget ini kita naikin ini masih belum bisa aktif oke jadi ini udah semua ya untuk apa namanya ini udah aktif semua sekarang kita cari yang nambah defense nambahnya hp cu yang ini nambahnya attack oke kita cari yang nambah defense ini kita maksimalin yang nambah defense oke karena udah maksimal sekarang kita naikin si serena dulu cu ya si serena kita naikin dulu equipment nya kita udah semua ya serenanya kayaknya kita kasih set heal serenanya kita kasih set heal initial energy initial energy kalau ntar kita replace ada gak initial energy oh initial energy yang lain ada ya ini kita replace oke initial energy biar dia langsung bisa ulti ya karena dia kan ngeheal terus tuh kan terus untuk set healer nya ternyata cuma ada di kuning ya gak ada yang merah gitu jadi nanti aja lah healing increase ini tapi healing nya increase nya gede cuk ya lumayan gede 35% kita pake 35% itu gede coy sumpah itu gede men oke ini cuma ada kuning juga ya cuma ada kuning juga oke kita tambah yang hp deh kita replace oke jadi aku pakenya gini terus untuk yang ini kita pake ini ada initial energy ini oke ada initial energy yang ini initial energinya gak ada juga gak ada kosongan semua ini increase shield strength by 30% wow GG juga oke gak ada cok karena gak ada ya karena gak ada kita pasang ini aja deh udah gak apa-apa ya biar attacknya attacknya naik cok udah kita pasang ini aja kita replace oke sekarang kita naikin sampai maksimal ya kita naikin sampai maksimal dulu cok oke wih kita banyak banget ini aku punya 100 oh bentar eksklusifnya nanti dulu ini kita forge kita naikin sampai mentok nice forge untuk itunya aku gak tau ya eh kok remove sih untuk apa namanya cp-nya aku gak tau nih cp-ku bakal naik atau enggak ya cp-ku terakhir kalau gak salah 666 deh nanti kita lihat jadi berapa gitu oke ini aku pengen pakai ini karena dia bakal nge-healnya bakal ke increase cok ya bakal kena buff gitu buff heal itu kayak penting banget deh oke 12 oke udah maksimal semua ya ini udah maksimal terus untuk eksklusifnya kita forge sampai ke 10 ya oke udah habis ya udah habis udah habis cuman kuat nyampainya ke 6 nah terus ini kita naik aktifin dulu semuanya cok oke kan nyambungnya kesini terus nyambung kesini oke oke terus ini kita naikin duh ini pakai apa naikinnya nih oh yang samping ini harus naik dulu kah nah udah bisa oke ini nanti aja ya shieldnya itu nanti aja pokoknya kita maksimalin sampai semua oh ini skillnya masih belum bisa ya skillnya masuk oke skillnya udah aktif semua sekarang kita naikin yang hpnya jelas ya kita naikin hpnya dia ini juga kita naikin ini hpnya kita naikin oke udah ya hpnya kita naikin udah ini akurasi akurasi gak terlalu penting sebenernya buat dia cok nah oke untuk ini sekarang kita maksimalin kesini semua ya kita maksimalin kesini semua dia jelas ya attacknya terus hpnya juga kita naikin hp ini berapa 10 nah oke ini terakhir oke udah ya udah maksimal semua cuk ya udah maksimal semua sekarang kita lihat cp kita jadi berapa ya ini galeri kita buka dulu ya aku dapet hero baru hero baru oke terus ini kita wih ini cuk nice banget sih kretek oke kita coba tes disini karena aku kemarin gak kuat ya cuk ya disini gak kuat cp kita jadi berapa gitu cuk cp kita jadi berapa ntar disini cp ku jadi 725 berarti naiknya gila naiknya banyak cuk dari 666 berarti naiknya sekitar 40 ribuan gitu gila oke kita ganti si artas ya artas ganti terus healernya kita ganti si serena nice ini kayaknya bentar nah memang dia tempatnya di depan sih ya dia tempatnya memang di depan cp ku 521 sekarang langsung kita challenge ntar ini kita ganti ini ya assign ini nambahin defense gak sih back middle back middle oke nambahinnya back middle semua ya gak ada yang nambahin defense oke ini udah paling mentok ini paling mentok ini juga oh enggak ini kita ganti assign nice cp ku 530 ribu kita langsung coba si kretek 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 kita lihat demeknya demeknya bersaing demeknya bersaing kretek ini 188 ribu dia demeknya bakal lebih gede dari siryu lebih gede dari sorita padahal sorita itu brick troopnya atau hero nya itu udah lebih tinggi men ya si sorita ini udah legendary dan si ini baru mythic doang ya kalian lihat demeknya gede kan padahal dia itu bisa ngetank padahal dia bisa ngetank berarti dia memang hyper ini kita lihat untuk tank nih kalian lihat dia bisa nerima hampir setara dengan si zaida enggak sih ini zaida jauh banget kalian lihat semuanya ngekillnya si zaida oh enggak enggak nih mulai ngejar ini dia cok untuk shieldnya kalau untuk healnya untuk ngehealnya untuk ngehealnya si serena hampir menyamai zaida tapi kayaknya dia lebih keren daripada si liran ini demeknya gede banget daripada si artas busuk busuk geli nice banget akhirnya ini udah bakalan menjadi line up akhirnya mendapat si krete oke saatnya farming itu saatnya farming event oke mungkin aku cukupin video sampai sini biar enggak kepanjangan aku cukupin video sampai sini kalau kalian suka dengan video klik like share kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you on the next video salam ambas gaming bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati